Danrim 031 Wirabima Kolonel TNI Infantri Parlindungan Huta Galung memimpin langsung rapat virtual persiapan program hanpangan atau ketahanan pangan seribu hektare yang dilaksanakan serentak se-provinsi Riau. Rapat dilaksanakan dalam rangka pemaparan persiapan peluncuran hanpangan pada 18 April mendatang dengan mendengarkan pemaparan seluruh komandan Kodim. Dalam pemaparannya, Danrim 031 Inhill, Letkol Arhanud M. Nahrudin Rosyed menjelaskan, ada 9 titik program hanpangan di Inhill yang akan dilaksanakan tersebar di sejumlah lokasi dengan sejumlah jenis tanaman pangan yang akan ditanam. Untuk tahap 2, nanti akan kami siapkan 6 hektare. Baru 6 hektare, mana-mana nanti ada juga dari perusahaan dibiarkan kontribusi. Sementara kami laporkan, nanti rencananya di Desa Batu Ampar, Kecamatan Kemunin, seluas 5 hektare. Secara umum, sejumlah bibit pangan yang bakal ditanam meliputi padi, jagung, ubi, nenas, serta semangka. Rapat virtual turut diikuti Kadis Kominfo Inhill, Trio Bene Putra, dan perwakilan dinas pertanian TPHP Inhill. Daniel Arizal melaporkan untuk Gemilang Televisi.